Komoditas yang paling mahal di dunia sekarang ini adalah racun dari skorpion, racun dari kalajengking. Halo sedulur, ketemu lagi bersama saya Prabowo Sasongko. Tentunya telur-telur di Indonesia dimanapun Anda berada ataupun di seluruh penjuru dunia barangkali. Beberapa hari ini belakangan ini tentunya di akrab, di akrabkan telinga kita dengan sebuah kalimat racun kalajengking. Kalajengkingnya seperti itu, racunnya seperti itu. Cuma kenapa bisa menjadi viral, bisa menjadi hal yang menghiburkan seluruh dunia bisa dikatakan seperti itu. Karena yang mengatakan adalah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Sebenarnya seperti apa sih yang dimaksudkan Pak Jokowi tentang racun kalajengking tersebut? Kita simak. Tapi yang pasti tetap like, komen, subscribe, dan share kalau Anda suka dengan video di channel ini. Yuk. Ada fakta yang menarik, yang saya dapat dari informasi yang saya baca. Komoditas yang paling mahal di dunia sekarang ini adalah racun dari skorpion, racun dari kalajengking. Tapi, Bapak-Ibu sekalian, meskipun ada komoditas-komoditas yang paling mahal di dunia, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tapi yang paling mahal adalah waktu. Yang perlu digarisbawahi, waktu. Dan kalau yang namanya waktu telah menjadi komoditas yang sangat mahal, berarti musuh nomor satu kita adalah yang namanya buang-buang waktu. Nah, ini tolong digarisbawahi. Musuh nomor satu kita adalah yang namanya buang-buang waktu. Apa itu yang namanya buang-buang waktu? Ya, cara kerja kita yang bertele-tele itu buang-buang waktu. Gaya kita yang sering jelimet, muter-muter itu juga buang waktu. Yang namanya rantai birokrasi yang panjang, itu juga buang-buang waktu. Dan itu sudah kuno. Yang namanya rantai perizinan, yang muter-muter, yang lama muter-muter, itu juga sudah harus ditinggalkan. Yang namanya rantai prosedur yang berbelet-belet, itu juga sudah waktunya sekarang ini kita tinggal, kita tinggalkan. Karena masih banyak, baik di pusat, baik di provinsi, baik di kabupaten dan kota, yang tadi saya sampaikan itu masih banyak kejadiannya. Nah, itu tadi sedulur Pak Jokowi Dodo tentang racun kalajengking. Substansinya terpenting atau terpenting dari pernyataan sebenarnya bukan pada racun kalajengkingnya. Tapi bagaimana kita efektif, kita bisa menghargai waktu. Untuk itu, jangan mudah terhasil, jangan mudah percaya dengan hoax. Ataupun juga jangan mudah dan jangan cepat-cepat menyebarkan hoax, bisa jadi justru kita yang akan menjadi salah satu masalah dari bangsa ini. Yo, salam.